Tapi lama-kelamaan itu banyak orang yang sering pakenya malah untuk kebutuhan wedding. Jadi contohnya kayak ini itu... Awalnya sih, kita lihat dari banyaknya arsitek awalnya yang butuh untuk cesar laser buat paket. Yang kecil-kecil nggak bisa dipotong pakai tangan, kesulitan. Lalu kita jadi buka usaha laser cutting. Tapi lama-kelamaan itu banyak orang yang sering pakenya malah untuk kebutuhan wedding. Jadi contohnya kayak ini, untuk pengganti busukamu, kita bisa macem-macem sih, kita buat customize program. Jadinya bisa dari kotak cincin, untuk label prosa, terus welcome sign, signage, untuk merek-merek nama-nama yang ditempel di dinding. Terus macem-macem sih. Bahannya kalau yang kita sediakan itu acrylic sama kayu. Tapi sebenarnya laser cutting itu bisa buat kertas, kulit, kain, kayak spon, itu masih bisa. Dan juga! Jepang... Jepang.. Jepang... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton